Alhamdulillah Mbak Mel, meskipun hutang saya belum lunas semua, Alhamdulillah Allah mudahkan semua amanah, saya sedikit demi sedikit hutang saya lunas, satu bersatu berkat motivasi dari Mbak Mel. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman apa kabar, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, aminirrabbilalamin, Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita, tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian berseolawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.com, kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah kamu klik gmailnya, kemudian kamu klik tulis, nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju, email aku meliza.arnelia.gmail.com, kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya, disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu, gampang kan teman-teman. Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu di klik. Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat, dan jangan pernah lelah solawat, yakinlah semua akan baik-baik aja kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja teman-teman ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Aku akan bacain testimoni, oh yang tadi aku bikin belum aku catet nih. Ya pulpennya juga nggak ada lagi. Ya sudahlah kalau begitu begini aja dah. Tadi aku belum catet, belum bales, ntar lupa, ya nggak? Lanjut aja deh, ini aku bacain kisah dari Mbak T di Bandung nih, langsung ya kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, saya Mbak T dari Bandung, ini testi kedua saya Mbak Mel. Halo Mbak T, apa kabar? Semoga Mbak Mel saya selalu dan dilimpahkan rizkinya, amin. Mbak Mel, saya dulu kejerat hutang gara-gara investasi bodong. Alhamdulillah Mbak Mel, meskipun hutang saya belum lunas, semua, Alhamdulillah Allah mudahkan semua amanah. Saya sedikit demi sedikit, hutang saya lunas, satu bersatu berkat motivasi dari Mbak Mel. Berkat sholawat loh, maksudnya berkat sama aku, karena Allah ya, karena Allah dulu melalui sholawat yang kamu baca, dan kamu baca gara-gara, ya sebenarnya intinya itu Mbak Mel gitu, cuman kan biar lebih singkat gitu loh. Lanjut, tuh kan ilang lagi. Sekarang tinggal hutang riba sama hutang, kepada orang tua saya. Alhamdulillahnya orang tua bilangnya, bayarnya kapan aja, bayarnya gak apa-apa. Hutang saya gara-gara investasi bodong itu, hampir 17 juta, sekarang tinggal 8 juta lagi, Alhamdulillah. Allah mempermudah semua, semoga di tahun ini hutang saya beres semua, tanpa riba lagi, amin ya Allah. Mbak Mel, doain ya, semoga usaha kami, usaha suami saya lancar, berkah barokah usahanya, semoga hajat-hajat saya dikabut sama Allah, amin. Dan semoga saya istiqomah lagi, saya udah satu tahun, ikutin fitinya Mbak Mel, saya selalu tungguin fiti-fitinya Mbak Mel, Masya Allah, makasih ya. Saya amalin, shalawat jibrilnya 2000-5000, soalnya punya anak masih kecil. Shalawat munjiat, abis shalat 33, ayat seribu ninar 10 kali, shalawat ibrahimnya 10 kali, tiap abis shalat, dan kalau ada waktu, shalat tahajud dan shalat hajat, baca yasin, wakiat ya paripas, ada waktu aja nungguin anak bobo. Semoga Allah ngabulin, hajat-hajat saya, amin. Doain ya Mbak Mel, semoga tahun ini semua amanah saya beres, semua dengan pertolongan Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Dan semoga di tahun depan, bisa nabung buat bikin rumah. Saya udah nikah hampir 15 tahun, tapi masih tinggal sama mertua. Kadang suka gak enak, mau apa-apa juga, meskipun mertua saya baik. Maaf ya Mbak Mel, kalau terlalu panjang, dan bahas kemana-mana. Terima kasih atas motivasinya, semoga Mbak Mel sehat selalu, dan dilimpahkan rizkinya. Semoga saya juga semakin istiqomah lagi, saya pengen nabung di tahun depan, buat bikin rumah sendiri. Semoga Allah mudahkan segalanya, amin. Dan teman-teman yang masih punya amanah, semoga Allah mudahkan semua, dan tetap istiqomah bersalawat. Semangat teman-teman. Semua yang lagi berjuang di jalur langit, kita percayakan sama Allah, dan yakin Allah akan bantu kita. Sekali lagi, terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak T di Bandung, yang Masya Allah, the power of salawat, setahun bersalawat, hutangnya yang 17 juta, sekarang udah tinggal 8 juta. Ya, belum lunas dong Mbak Mel ya, kenapa emang ya? Jadi Mbak Mel emosian ya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah tinggal 8 juta, berarti kalau dari 17 ke 8, berarti udah 9 juta kebayar, itu juga Masya Allah banget ya Mbak ya. Sing sabar, Insya Allah ntar lunas. Dan kalau misalnya Mbaknya kepengen punya rumah, jangan sampai Mbaknya kredit ya, jangan ya. Bismillah doa terus ya Allah, pengen punya rumah. Ya Allah, mudahin ya ya Allah, kami bisa punya rumah, yang rumahnya nyaman, yang rumahnya tanpa riba, yang rumahnya bener-bener gak pake keriba-ribaan ya Allah. Gitu doanya. Ya, supaya ntar punya yang gak pake riba, ya jangan gara-gara kita kepengen cepetan, punya rumah sendiri, nikmatin tinggal jauh, bukan jauh sih, nikmatin tinggal sekeluarga aja, gak tinggal sama orang tua. Akhirnya kita sampai, maksain diri jangan. Mendingan ngontrak, teman-teman, mendingan ngontrak, ya daripada kita punya rumah, tapi riba. Mending kontrak, beneran dah. Mendingan, walaupun rumah kita kecil, ya teman-teman ya, maksudnya mendingan kita walaupun kecil, ngontrak, daripada kita punya rumah yang besar, tapi rumah sendiri. Kadang-kadang kan ada orang yang mikir gini, ya tapi kan daripada uangnya habis buat ngontrak, mendingan buat beli rumah. Nah itu pikiran aku dulu tuh, waktu di Samarinda. Dulu aku ngontrak, teman-teman. 18 juta setahun di Samarinda, itu tahun 2013-2014. Ya kemudian aku bilang suami aku, daripada uang kita buat ngontrak, mendingan kita ngambil rumah. Umur kita kan masih muda, waktu itu umur aku masih 25an, 26an, jangan sampai nanti umur kita di atas 30, susah loh ngambil rumah, soalnya pengalaman orang tua aku sendiri, kayak gitu kan. Karena udah terpatok umur, udah susah ngambil rumah. Itu pikiran jaman dulu, belum paham riba. Karena di kepala aku nih, yang ilmunya sedikit, pada saat itu aku mikirnya yang namanya riba itu, kita minjem duit ke rentenir, terus kita minjem sejuta, bayarnya dua juta, itu riba. Ternyata kredit rumah juga riba, teman-teman. Nggak tahu aku ya pada saat itu. Kemudian aku kredit. yang ada ujian. Baru satu tahun, nempatin rumah, belum sampai setahun malah. Aku tiba-tiba suami aku di PHK secara sepihak, tanpa pesangon, di fitnah. Tuh, teman-teman, diuji sama Allah. Untungnya turun mah udah lunas. Ya, Alhamdulillah. Maksudnya sekarang, akhirnya perjuangannya luar biasa, teman-teman. 7 juta, 6,5, 6,4, sampai 7,2, kalau nggak salah per bulannya. Karena kan, ngikutin, apa sih bahasanya tuh? Lupa kok. Ngikutin, aduh, lupa bahasanya. Ya, mohon maaf ya, ini otaknya lagi blank. Pokoknya ngikutin suku bunga. Susah banget nyebutin suku bunga. Jadi ngikutin suku bunga, teman-teman. Eh, mohon maaf ya, ketahuan ya, kaki aku naik. Duduknya sila. Soalnya pegel loh, kalau kaki jadi turuninnya. Jadi teman-teman, Masya Allah, kalau pada kepengen punya rumah, udah doa aja. Nggak apa-apa sabar, nunggu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, daripada cicil 15 sampai 30 tahun. Sekarang ada yang sampai 30 tahun loh. Ya, eh, kayak kita pede banget, kayak nyampe aja umur kita, sampai 30 tahun mendatang. Ya, memang semua juga pengen panjang umur ya. Tapi kan kita nggak tahu masa depan. Jangan sampai nanti jadi seperti aku yang dulu. Ya, nggak paham ilmunya, akhirnya nyesel. Memang sekarang ada yang syariah ya, teman-teman. Tapi ya tetap, kalau memang bisa nggak, ya mendingan nggak usah. Tapi kalau memang ya kalian mampu, nggak pengen banget gitu ya, syariah ya silahkan. Tapi kalau, coba aja dulu, paling kan juga dipersulit, soalnya aku kayak gitu pengalaman ya. Udah dicoba, yang syariah, eh kagak dia seh, bener-bener kagak setuju Allah emang. Ya, Allah tahu yang terbaik buat kita. Kalau mau nyoba, coba aja gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, Mbak T, bener-bener kan namanya Mbak T, aku jadi lupa nih. Mudah-mudahan lancar rizkinya, bisa kebeli rumah sendiri. Amin. Aminin ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang pada pengen punya rumah, nanti bakalan punya rumah. Kes tanpa riba. Amin. Nah lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Suci di Riau. Assalamualaikum Mbak Mel, Waalaikumsalam. Aku Suci dari Riau, aku mau kasih testimoni ke Mbak Mel, dasyatnya solawat. Aku akui, imanku sering naik turun, namun begitu Allah selalu baik kepadaku. Ketika iman sedang turun, dan berucap dalam hati, Allah ampuni aku, aku ingin bertobat. Seketika itu juga Allah langsung memberi jalan dari masalahku. Setiap hari aku awali dengan beristighfar, kemudian selesai salat fardu, aku selalu baca ayat seribu dinar tujuh kali, dan salawat munjiat, dan salawat jibril yang gak tentu jumlahnya. Dan tak lupa juga setelah subuh, aku sedekah subuh minimal dua ribu rupiah. Maaf bukan ria, tapi untuk saling berbagi pengalaman, dan masih terus belajar memperbaiki diri. Di suatu sore, lagi kumpul bareng tetangga, ada satu tetangga menawarkan aku untuk masak nasi kotak di perusahaan suaminya. Ya Allah Mbak Mel, aku terkejut dan bahagia. Dalam hati aku, aku bisa mencicil sebagian hutangku. Bahkan masak nasi kotaknya dipesan untuk beberapa hari ke depan. Tetapi di saat aku buat nasi kotak itu, aku menjadi lebih sibuk dan meninggalkan beberapa kewajibanku sebagai seorang hamba. Dalam hati aku langsung memohon ampun, dan akan menjadi lebih baik lagi. Karena Allah begitu baik bagiku Mbak Mel. Sebenarnya masih banyak ajaiban salawat yang aku rasain Mbak Mel, seperti dikasih uang sama mertua. Banyaknya orang yang menjahit sama aku. Aku di rumah buka reparasi pakaian koyak-koyak. Terkadang aku juga yang pesan kue, ada yang pesan... kan kebiasaan kan. Matanya belibet, mulutnya juga belibet ya. Terkadang ada juga yang pesan kue sama aku. Doakan ya Mbak Mel, aku juga istiqomah dan gak pernah lalai lagi. Mementingkan dunia dan melalaikan akhiratku. Dan semoga hutang-hutangku segera lunas semua. Aku ingin hidup damai tanpa hutang, terutama riba. Terima kasih Mbak Mel, semoga selalu menjadi mood booster di saat iman turun. melalui video-video Mbak Mel. Allah menyadarkanku. Semoga Mbak Mel dan kita semua sehat selalu, serta bahagia dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mbak Suci di Riau. Nah kan teman-teman ibu rumah tangga, ibu-ibu, mana ibu-ibu ngacung? Ada yang lagi galau, belum punya duit. Ada yang lagi galau, ngeliat temennya kerja. Ada yang lagi galau, ngeliat ibu-ibu lain punya penghasilan. Pengen, pengen bener ngacung. Mana ngacung? Ya ben pinter. Yang pada ngacung, Alhamdulillah. Ayo, udah pada sholawatan belum? Udah berapa sholawatnya? Ya, sholawatan ya teman-teman ya. Jangan sampai gak sholawatan. Nanti dari teman-teman baca sholawat, Allah bakal menunjukin jalan buat para ibu-ibu nih. Khususnya, kita kan kaum ibu-ibu ya. Penonton Mbak Melisa ya. Masya Allah. Dari sholawat, ya nanti ibu-ibu semua, teman-teman aku, ya. Insya Allah ditunjukin jalan. Seperti yang dirasain sama Mbak Suci. Kok tiba-tiba tetangga Cici? Mbak Suci, Mbak Suci. Kenapa? Orang Rio, ngomongnya gimana sih kalau orang Rio ya? Kenapa Mbak? Ini loh, masakanmu kan enak ya. Kamu bisa masak, pinter masak. Bisa gak masak buat kantor? Untuk beberapa hari ke depan. Wah, Masya Allah. Langsung kayak dapet angin seger ya. Ibarat kayak ada yang berhembus gitu ya Mbak Suci ya. Jadi bisa buat nyicil utang. Ada aja kan jalan dari Allah kan. Mbak Suci juga bisa ngejahit. Nah, jahitannya rame. Tuh, Masya Allah. Ya, jadi teman-teman semangat. Walaupun Mbak, tapi aku gak punya keahlian. Aku gak, maaf. Misalnya aku gak punya pengalaman kerja. Ijaz aku misalnya SMA aja, Mbak. Atau SMP aja, Mbak. Aku dulunya gak sekolah, Mbak. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Udah, salawat aja. Ngadu terus. Dikit-dikit ngadu. Dikit-dikit cerita sama Allah. Dikit-dikit curhat sama Allah. Kayaknya hati kita tertaut ya Allah. Melulu dalam hati. Ya Allah pengen bisa punya penghasilan sendiri. Ya Allah pengen banget bisa punya penghasilan. Ya Allah. Ntar Allah kasih jalannya. Apapun itu, jalannya banyak. Ya, udah dah teman-teman, Ma. Sekarang tugasnya deketin Allah. Perbanyak baca salawat. Tapi kejarnya ampunan Allah ya. Kenapa sih kita harus ngejar ampunan Allah? Karena yang menghalangi doa kita terkabul itu dosa. Maka kita kejar ampunan Allah. Biar apa? Biar doa kita cepat terkabul. Makanya Allah memang baik banget. Baca salawat. Cuman baca. Salah Allah Allah Muhammad. Langsung 10 dosa keapus. Salah Allah Allah Muhammad. Salah Allah Allah Muhammad. Salah Allah Allah Muhammad. Barusan 30 dosa kita diapus sama Allah. Gampang banget keapus dosa ya. Nah udah dikasih gampang. Masa gak diambil. Kita ada promo. Beli minyak 2 liter. Beli minyak 2 liter. 2 gratis 1 liter. Kita buru-buru ngambil. Pakai duit tuh. Masa yang gratisan cuman ngucap. Salah Allah Allah Muhammad. Keapus 10 dosa kita gak mau ambil. Itu promo dari Allah tuh. Baca 1. Dibalas 10 promo dari Allah. Masa kagak mau diambil. Rugi dong. Ya teman-teman ya. BTW aku barusan aja dapet komentar. Aku mau baca tuh. Ada yang ngetik gini. Aku dibilang bid'ah katanya. Ini nih bid'ah nih. Dia ngetik. Wahabiku. Ya udahlah. Mau komen. Duh gatel nih. Ha udahlah. Buang-buang energi ya. Biarin aja dah. Rugi kalau kagak mau salawatan. Ya kalau teman-teman ada yang komen. Eh kamu gak boleh bid'ah tuh. Itu salawat apa tuh. Munjiat. Salawat itu. Salawat Ibrahimiyah. Ya bener. Salawat yang paling aguh. Salawat Ibrahimiyah. Yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Jangan lupa. Nyebut nama Rasulullah. Allah Mas'u'ala Muhammad. Tapi sebuah salawat. Bagus. Kecuali nih. Aku nih siapalah diriku ini. Cuma emak-emak doang. Terus aku bikin salawat. Baca ini nih. Ini salawat paling makbul nih. Ini salawat lebih bagus dari Ibrahimiyah. Nah itu sesat aku namanya. Kalau kayak gitu. Ya teman-teman. Ya teman-teman gitu loh. Jadi kayak. Ya gak usah lah liat aku. Habib Novel ala Idrus. Ngajarin kita. Ngajak kita buat baca munjiat kok. Ya. Jadi. Para-para yang tidak sepaham. Yang nyalain aku dong. Komplain ya. Komplain. Berani gak? Sama Habib Novel. Gitu ya. Insya Allah. Mbak Mil marah-marah mulu. Darat tinggi ya. Belum makan kayaknya. Ya. Kita baca munjiat yuk. Lagi pengen baca munjiat. Dari tadi bikin video. Belum baca munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunji na biha min jami'i al-awwali wal-afat wa taqadilana biha jami'i al-hajat wa tutahiruna biha min jami'i al-sayiat wa tarfauna biha il-daka'a'lat darjat wa tubalighuna biha aqsal ghayat Min jami'i al-khayrati fil-hayati wa ba'adal mamat. Insya Allah. Oke teman-teman makasih. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang ngasih testimoni. Kali ini lancar riskinya. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan ada komat ya. Soalnya ini waktu asar. Berhenti dulu. Bentar. Dan semoga teman-teman yang nonton lancar riskinya. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax